Intro Tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu bekerjanya kurang efisien Banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan dengan gerusa-gerusu Tanpa feasibility study yang benar Dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien Yang rugi, bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar Jadi ini yang jadi masalah Infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur Gak bisa, infrastruktur nanti hanya jadi monumen Tapi tidak dimanfaatkan Dan sebagai contoh, LRT di Palembang Dan Lepan Terbang, Kereta Jati Dan macam-macam lagi Waktunya satu menit sudah habis Bapak Terima kasih Baik Calon Presiden 01 Pak Jokowi silahkan menanggapi Waktu Bapak satu menit dimulai ketika berbicara Ya kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa feasibility study saya keras salah besar Karena ini sudah direncanakan lama Mohon tenang, mohon tenang Ini sudah direncanakan lama Tentu saja semuanya ada Dan ada juga DED-nya, semuanya ada Dan mengenai tadi yang disampaikan misalnya LRT Palembang atau LRT MRT Jakarta Semuanya butuh waktu Memindahkan budaya yang seneng naik mobil sendiri Kemudian masuk ke transportasi massa Yang saya pelajari di negara lain butuh 10-20 tahun Untuk memindahkan budaya itu Tidak mudah Artinya Kalau masih belum rame Memang baru 4 bulan 6 bulan Mengenai Kereta Jati Ini tinggal menyelesaikan jalan toh sambung antara Kereta Jati Bandung Begitu itu rampung Airport Bandung akan semuanya dipindahkan ke Kereta Jati Dan langsung rame Pak Prabowo Waktunya habis Bapak Kita sama-sama memahami Dasyatnya perkembangan industri 4.0 yang akan datang Dengan Artificial Intelligence, Robotics Ini akan berdampak Suatu pabrik yang punya biasanya pabrik mobil di Jerman Yang punya 15 ribu pekerja Bisa diganti sekarang dengan robot-robot Dan hanya membutuhkan kurang dari 50 orang bekerja Ini akan berdampak Tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah Kita bicara industri 4.0 Kita sekarang masih belum bisa Membela petani-petani kita sendiri Ini yang kita masalahkan Kita juga belum bisa menjamin harga-harga pangan terjangkau oleh rakyat kita Ini yang saya permasalahkan Bagus kita bicara industri 4.0 Tapi saya lebih ingin menjamin bahwa Indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri Tanpa import-import dari negara manapun Baik, waktunya habis Silahkan Capres 01 Baik, harap tenang Harap tenang Hadirin sekalian Harap tenang Baik, selanjutnya Saya beri kesempatan untuk Capres 01 Untuk kembali menanggapi Waktu Bapak 1 menit Dimulai ketika berbicara Pak Prabowo ini kelihatannya ke depan kurang optimis gitu Mohon tenang Mohon tenang Pak Bapak, Ibu-Ibu Kalau saya melihat Kalau saya melihat Dengan pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan Saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri 4.0 itu dengan optimis Coba kita lihat Sekarang ini Produk-produk petani sudah masuk ke marketplace Produk-produk pertanian Tani Hub, coba dilihat Tani Hub Sudah memasarkan produk-produk petani Dari produsen langsung ke konsumen Sehingga harganya bisa diangkat Juga kredit-kredit yang dilakukan oleh Vintech Peer-to-peer Yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani Saya kira itu hal yang konkret Yang lebih justru membuka Kesempatan bagi petani-petani kita untuk melompat dalam berproduksi Karena diberikan harga yang lebih baik Tidak lewat Agen-agen di tengah yang terlalu banyak Saya kira konsep besar Vintech Kenapa dalam tiga tahun ini kita bisa mengatasi kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun Sudah ada 11 Ini supaya dicatat 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda sebesar 18,3 triliun Kenapa sekarang ini semua takut urusan dengan yang mana kebakaran hutan, ilegal logging Karena kita tegas, penegakan hukum kita tegas terhadap pelanggar-pelanggar perusahaan lingkungan Yang kedua, juga kita telah memulai untuk membersihkan kembali sungai-sungai yang sudah tercemar oleh polusi Salah satunya yang telah kita kerjakan adalah sungai Citarum Citarum-harum Kami sangat berterima kasih sekali atas dukungan seluruh masyarakat Jawa Barat Terhadap program ini dan kita harapkan ini nanti akan beri contoh kebuah perbaikan luntungan yang baik Terima kasih Harap tenang Langsung waktunya Capres Harap tenang Capres 02 menanggapi kembali waktunya Satu menit Silahkan Baik, saya tentunya selalu menghargai Kalau ada tindakan-tindakan yang benar-benar melaksanakan fungsi pemerintahan Jadi saya dalam hal ini ya saya mengakui Kalau demikian prestasi Bapak Ya kita hormati dan kita akui dan kita dukung Karena masalah lingkungan hidup ini adalah masalah kita bersama Tetapi saya juga mengikuti Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat besar Yang meninggalkan Pencemaran-pencemaran lingkungan yang sangat besar Dan yang nilainya adalah jauh diatas yang Bapak sebut tadi Ya saya kira pada saatnya nanti mungkin perlu ada investigasi lanjutan Tapi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pakar, di kalangan pengamat Bahwa langgaran lingkungan hidup banyak sekali dilakukan dan masih merupakan PR bagi kita semua Baik, terima kasih Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan untuk Kami punya pandangan strategis yang berbeda Yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya Menarik dan populer Untuk satu dua generasi Tapi tanah tidak tambah Dan bangsa Indonesia tambah Tiap tahun kurang lebih tiga setengah juta Jadi kalau Bapak Bangga dengan bagi dua belas juta Dua puluh juta Pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi Jadi Bagaimana nanti Masa depan anak cucu kita Ya Jadi Kami strateginya berbeda Kami strateginya adalah Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 Bumi dan air Dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara Baik, waktunya habis Selanjutnya silahkan Baik, harap tenang Harap tenang Baik, selanjutnya Baik, kita lanjutkan Rakyat boleh Hak Waktunya sudah habis Pak Mohon maaf Mohon maaf Pak Waktunya sudah habis Baik Sudah habis Sudah habis Pak waktunya Terima kasih Selanjutnya silahkan Kak Pres Mohon tenang Mohon tenang semuanya Mohon tenang Mohon tenang Baik, selanjutnya Capres 01 Untuk menanggapi Untuk kembali menanggapi Waktu Bapak 1 menit Dimulai ketika berbicara Silahkan Rakyat Indonesia Yang saya cintai Pembagian yang tadi Sudah saya sampaikan Hampir 2,6 juta Itu adalah Memang Agar Produktif Dan Sekali lagi Kita tidak memberikan Kepada yang gede-gede Saya tahu Pak Prabowo Memiliki Lahan yang sangat luas Di Kalimantan Timur Mohon maaf Sebesar Sebesar 220 ribu hektare Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare Saya hanya ingin menyampaikan Bahwa 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 Pembagian-pembagian Seperti ini Tidak dilakukan Masa pemerintahan saya Baik Masih ada waktunya Pak Baik Waktunya habis Kita berikan Apresiasi dulu Ayo Harap tenang Harap tenang Oke Tanggapan Capres Nomor 01 Menutup sesi Debat pertanyaan panelis Namun kami Yang jadi masalah sekarang Adalah Para nelayan-nelayan miskin Itu Tidak punya akses Kepada Teknologi Tidak punya akses Kepada Kapal Tidak punya akses Kepada modal Dan Dibatasi Oleh peraturan-peraturan Yang Sangat Membatasi Kemampuan Nelayan kecil Untuk Melaut Dan untuk Melaksanakan Pekerjaannya Jadi Kalau kami Strategi kami Adalah Negara Hadir Kami akan Membuat BUMN BUMN khusus Di bidang Laut Dan di bidang Perikanan Dan Mengorganisir Nelayan-nelayan Dilatih Dengan teknologi Tepat Diberi akses Kepada alat Kapal Modal Kemudian Diberi Prasarana Cold Storage Dan Pengalengan Dan sebagainya Dan Kemudian Pemasarannya Dibantu oleh Pemerintah Jadi kita Ingin Mengendalikan Tapi juga Kita harus Memberdayakan Nelayan yang miskin Untuk bisa hidup Dengan layak Maaf Silahkan Pak Jokowi Yang pertama Mengenai BUMN Perikanan Mungkin Bapak Belum tahu Bahwa Kita telah Memiliki Yang namanya Perindu Kita telah Memiliki Yang namanya Perinus Yang itu Membantu Membeli Ikan-ikan Yang ada di rakyat Kemudian Yang kedua Mengenai Yang berkaitan Dengan perizinan Untuk Nelayan-nelayan kecil Yang Memiliki Bobot 10 GT Ke bawah Ini sudah Tidak pakai izin Lagi Hanya Yang 10 sampai 30 30 ke atas Yang harus Mendapatkan Izin Baik dari KP Maupun dari Provinsi Sehingga Kita harapkan Dengan Semakin Cepatnya Perizinan Dengan yang Kecil-kecil Tidak ada izin Mereka bisa Melaut dan Mendapatkan ikan Lebih banyak lagi Kemudian yang Ketiga Kita juga Telah membentuk Yang namanya Bank mikro Nelayan Agar Pala Nelayan ini Bisa mengakses Ke bidang keuangan Baik Silahkan Bergantian Pak Prabowo Silahkan Iya Saya hanya Menyampaikan Apa yang saya Tangkep Dalam Keliling saya Ke daerah-daerah Itu Laporan-laporan Bahwa Memang Nelayan yang Paling miskin Nelayan yang Paling kecil Itu Yang sekarang Masih Mengalami Sangat-sangat Berat Kehidupan mereka Pak Jadi mungkin Ya Laporan-laporan Ke Bapak Mungkin Bagus-bagus Tapi biasanya Di Republik ini Biasa Pak Dari dulu Kita sudah lama Jadi orang Indonesia Jadi laporannya Bagus-bagus-bagus Bagus Kenyataannya Di bawah Tidak Sebagus Apa yang Dilaporkan Ke Bapak Demikian Terima kasih Baik silahkan Ditanggapi Pak Joko Widodo Ya saya kira itulah Tugasnya Pemimpin Agar yang Tidak Bagus Menjadi Bagus Saya melihat Saya ini hampir Setiap minggu Setiap bulan Bertemu dengan Nelayan Ke kampung Nelayan Bahkan Bapak Ibu Bisa tanya Ke kampung Nelayan Di Tambak Lorok Di Semarang Jam 12 Malam Tengah malam Saya berdua Dengan sopir Berdua saja Kesana Untuk memastikan Bagaimana Kondisi Nelayan Yang benar Karena betul Bahwa banyak laporan Ke saya Yang tidak baik Banyak laporan Ke saya yang baik Tapi saya ingin memastikan Nelayan itu betul-betul Kondisinya seperti apa Sehingga tengah malam Saya berdua Dengan sopir Datang ke Tambak Lorok Kampung Nelayan Yang ada di Utara Kota Semarang Saya ingin Betul Masalah-masalah itu Masuk ke Telinga saya Langsung Dan kita bisa membuat Kebijakan-kebijakan Yang pas Seperti Yang saya sampaikan Bank mikro Nelayan Itu salah satu Keluan dari Nelayan Baik silahkan Ditanggapi Bapak Prabowo Terima kasih Cukup jelas Pak Bapak Cukup segitu saja Masih ada waktu Masih ada waktu Masih ada waktu Kalau udah jelas Saya kira cukup ya Kita hargai Semua orang Baik Bapak Silahkan Masih ada waktu Satu menit lagi Ya kalau Kalau memang Ada HH yang kurang HH yang masih Belum kita lakukan Ya itulah Sebuah Proses koreksi Yang harus dilakukan Oleh seluruh Masyarakat Kita ini manusia Biasa Ada yang Sudah kita kerjakan Ada yang juga Belum kita kerjakan Karena negara ini Juga negara besar Bukan negara kecil Mungkin persoalan Di Jawa Sudah selesai Bisa di luar Jawa Belum selesai Bisa di luar Jawa selesai Di Jawa belum selesai Saya kira ini Sebuah negara besar Yang harus kita Bangun bersama-sama Kita bangun bersama-sama Baik Silahkan Prabowo Masih ada sedikit lagi Sedikit lagi Pak Prabowo Saya kira Tidak ada masalah Yang bagi kami Adalah masalah Strategi yang berbeda Strategi kami berbeda Itu saja Kita mengerti Maritim sangat penting Tapi kita juga Perhatikan Bahwa Pelabuhan-pelabuhan Di bawah pemerintah Bapak Operasionalnya diserahkan Ke perusahaan-perusahaan asing Pak Bagi kami Ini Kurang Kurang tepat Sebagai strategi Jadi Ini yang jadi masalah Kita mengerti Kondisi maritim Sangat penting Tapi di lain Tapi di lain Viak Waktu habis Mohon maaf Pak Prabowo Kita lihatin bahwa Hal yang begitu strategis Kita izinkan Perusahaan-perusahaan asing Waktu sudah habis Terima kasih Baik Terima kasih Kita berikan Aplikasi Pada para calon presiden Kerjakan oleh Kementerian Oleh provinsi Maupun oleh Kabupaten dan kota Baik Silahkan Langsung pak Langsung saja pak Saya kira cukup ya Masalah ini Untuk apa Bertilai-terilai lagi Baik Masih ada pak Waktunya Saya kira dalam hal ini Kita sama Kita ingin Memberantas Pencemaran lingkungan Kan begitu pak Jadi begini ya Kalau kita berbeda Jangan kita Dibikin diadu-adu terus Baik Silahkan pak Ada tanggapan lain Jadi kalau Kalau Tidak ada terbanyak perbedaan Untuk apa Kita ribut lagi pak Silahkan pak Ada tanggapan lain Ada tanggapan Iyalah Saya setuju saja Terima kasih telah menonton